Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau bikin lava tos Saus-saus itu olahan roti yang diatasnya ada saus yang meleleh Ini cocok banget buat sarapan Bahan-bahannya simpel banget Ada roti, susu cair, milo bubuk, kental manis, keju, telur, dan juga mentega Nah, yang pertama kita tuang dulu susu cairnya Jadi susu cairnya itu kita pakenya setengah aja ya Terus kita 125 ml Kemudian masukin 1 butir telur Nah, ini kemudian kita campurin ya Pake sendok aja, gak perlu pake balon whisk Nah, setelah tercampur rata Kita bisa lanjut ke step selanjutnya Nah, selanjutnya itu Pake kental manis Kental manisnya disini aku pake 1 sendok aja Tapi sebenarnya kalo menurut seleraku itu kurang manis ya Tapi karena suamiku itu sukanya gak terlalu manis Makanya aku pake 1 sendok makan aja Tapi buat kalian yang suka manis bisa ditambahin Nah, abis itu pake milo Milonya juga aku pakenya 1 sendok makan aja Tapi kalo kalian suka yang banyak Lebih nyoklat juga boleh kok Diaduk lagi Sampai tercampur Nah, jadi Adonan pertama ini Atau campuran yang pertama ini Digunain buat celupin roti tawarnya ya Jadi nanti roti tawarnya Sebelum dipanggang Kita celupin dulu Kecampuran susu, telur, dan bahan-bahan lainnya tadi Selanjutnya Kita masukin mentega Kita panasin Nah, jadi nanti nanti roti tawarnya kita panggang di pan ini Menteganya secukupnya aja Tapi lebih prefer kalo menteganya itu agak lebih banyak Jadi nanti rasa rotinya itu lebih enak gitu Jadi gak cuman manis Karena mentega itu kan ada asin-asinnya gitu Dan rotinya itu kan ntar ditumpuk 4 Jadi lebih lengket dan lebih padep gitu Kalo menteganya banyak Nah, ini roti tawarnya dicelupin ke adonan atau campuran susu yang tadi Untuk resep ini itu Pake 8 lembar roti tawar Jadi step pertama kita panggang 4 dulu Dengan disusun secara tumpuk Selanjutnya nanti 4 lagi Roti tawarnya juga bebas kok Bisa pake yang kupas Atau roti tawar yang ada pinggirannya Jadi aku aja kali ini bikin Satu itu 4 rotinya Yang kupas pinggirannya Dan satunya lagi itu roti yang pake pinggiran Rasanya sama kok Tetep enak Nah, kita agak tekan-tekan sedikit Supaya rotinya itu ntar bisa nempel ya Ditekan-tekan Kemudian ngebaliknya hati-hati Karena step awal ngebalik ini Dia jadi kayak belum terlalu lengket ya rotinya Jadi bisa takutnya ambiar gitu Jadi perlu bantuan sendok lagi gitu Nah, kalau udah agak lama gitu Dia mulai lengket gampang kok ngebolak-baliknya Kita panggang semua sisinya Supaya mateng Dan agak kecoklatan gitu ya Supaya enak gitu rotinya Jadi dia agak crispy di luar Tapi di dalamnya itu lembut Moist banget Karena ada kandungan susu tadi ya Sama telur yang di dalam campuran cairnya Rotinya udah mateng Cantik banget warnanya Kita biarin dulu sebentar Nah, selanjutnya Kita bikin sausnya atau flalafanya tadi itu Jadi lava sausnya itu Aku pakenya keju parut Keju parutnya ini sekitar 50 gram ya Aku pakenya Atau kayak sepertiga dari keju batang gitu Ini bebas kok sesuai selera Mau pake keju mozzarella juga boleh Atau hanya mau pake keju biasa juga boleh Keju lembaran juga bisa kok Nah Ini hasil parutan kejunya maksudku Nah, ini aku lupa ricot Jadi campuran flanya ini Separuh dari susu cair yang tadi Kemudian keju yang udah diparut Dan 2 sendok makan kental manis yang dicampur ya Jadi dibiarin aja Biar sampai agak mengental Diaduk terus-menerus Dengan api kecil aja Karena kita maunya Sausnya itu ntar mengental Buat jadi saus lavanya itu Diaduk Aduk terus Supaya rata dan gak menggerindil ya Nah, setelah agak susut nih Agak kental Walaupun dia gak bakal tik banget gitu ya Gak bakal kental banget gitu Kecuali Kalau kalian pake mozzarella Pasti sausnya bakal lebih kental Nah, setelah sausnya Cukup mengental dan cukup susut Roti tadi yang udah kita panggang Kita tekan-tekan tengahnya Jadi ini buat tempat lava sosnya itu loh tadi Pelan-pelan aja nekennya Supaya Nah, supaya cekung Jadi ntar kita masukin Lava sosnya tadi Ini juga sesuai selera sih ya Dan resep yang tadi Yang aku cantumin dari awal itu Bahan-bahannya itu cukup Buat bikin dua porsi Jadi Jadi dua lava tos Dengan masing-masing lava tosnya itu Dari empat lembar roti tawar Ini enak banget loh bun Anakku yang umur dua tahun itu Suka banget Dia habis sendiri yang satu porsi ini Yang isinya empat lembar ini Dan ini jadi cemilan yang baby booster banget Karena ada karbohidratnya Ada susunya Ada proteinnya juga Jadi dari telurnya Nah, buat anak-anak ya Gak usah terlalu manis aja gitu kan Nah, tadi ke skip Aku lupa jelasin Jadi setelah Dikasih lavanya itu Kita taburin milo bubuk Boleh pakai milo bubuk Keju Atau apapun yang Bunda-bunda suka Atau anak-anak suka Nah, itu kelihatan kan Waktu dipotong itu jadi melted Meleleh gitu Ini enak banget Jadi rotinya itu lembut Moise Jadi kelihatan Pinggirnya agak garing Terus ada sausnya gitu Enak banget Enak buat sarapan Kalau buat bekel anak sekolah Juga bisa Tapi lavanya Kepisah aja Dipisah aja gitu kan Nah, ini satunya lagi Kan aku tadi udah Bilang dari awal Ini bakal jadi dua Satunya lagi Udah dikasih lava Udah dikasih saus lavanya Kemudian dikasih milonya Ditaburin aja Kayak gitu Sesuai selera sih Nah, jadi yang ini Aku pikir awalnya Aku bakal bagi satu porsi Dengan anakku Dan suamiku sendiri Satu porsi Ternyata Kebalik Anakku suka banget Jadi dia ngabisin Satu porsi sendiri Dan aku dan suamiku Yang akhirnya Satu porsi bagi berdua Gak apa-apa ya Yang namanya Kalau anak lagi mau makan Suka Itu seneng banget rasanya Karena yang sedang Membutuhkan banyak Asupan nutrisi Itu kan anak kita ya Kalau kita sebagai orang tuanya Mah Harusnya mengurangi gitu Bukannya Menambah gitu Supaya Timbangan gak selalu Geser ke kanan Oke Sekian dulu videonya Makasih yang udah menonton ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh